Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ayo kenapa Siapa tahu Karena hanya Nabi Muhammad lah Yang akan nanti memberi syafaat Kepada kita Syafaat itu apa Kemarin Syafaat itu apa Apa syafaat Apa Memberi wahyu Ayo memberi apa Memberi pembelaan Jadi kamu dibela nanti Jadi misalnya gini Ada orang yang dituntut di pengadilan Kamu mencuri Terus ada pembela kamu Enggak dia gak mencuri Dia cuman mengamankan karena berada di tengah jalan Buktinya Saksinya Nah kemudian dia selamat Nah nanti Nabi Muhammad itu Akan memberikan syafaat atau pembelaan dari kamu Waktu itu pernah saya ceritakan begini Ketika Nabi Ibrahim ini dibakar Terus kemudian ada seekor burung kecil Burung kecil ini Dia mondar-mander dari tempat pembakaran Nabi Ibrahim Sampai ke laut Bola balik dia ngambil air Dicucup pakai paruhnya yang sangat kecil Terus kemudian dia datang lagi Lalu disemburin Berkali-kali Nabi Ibrahim ini dibakar selama berapa hari 40 hari 40 hari 40 hari baru selamat Nah burung ini Dia mundar-mandir ini Ini crub air Kemudian disemburin di air Terus kemudian Malaikat ada yang melihat Ditanya Eh burung Apa yang kamu lakukan Kata burung Saya Sedang berusaha Untuk memadamkan Api yang membakar Nabi Ibrahim Malaikat ini ketawa Eh burung Emangnya mampu Paruh kamu yang kecil itu Memadamkan api yang Membara yang sebesar itu Apa kata burung Wahai Malaikat Sesungguhnya Setiap orang yang hidup nanti Akan ditanya oleh Allah Kamu gunakan Untuk apa Waktu hidup kamu Nah nanti Saya akan jawab Hidup saya Saya gunakan untuk Membantu Nabi Allah Ibrahim Nah kamu Nanti juga Ditanya oleh Allah Kau habiskan untuk apa Hidup kamu Ketika masih kecil Nah Ikut taklim Nanti kamu Akan dilihatkan Rekaman seperti ini Ya kan Apa kamu sholat nih Lagi sholat Kamu jawab gini Saya sholat Ya Allah Oke Ada catatannya Rekamannya nanti Diperlihatkan kamu Oh iya Bener kamu sholat Tapi kenapa Sholatnya kok lari-lari Kenapa sholatnya kok Berisik Kenapa sholatnya kok Pindah-pindah Ah Kamu jawabnya apa nanti Karena masih kecil Karena masih kecil Nah masih kecil kan Bisa berusaha Ya Jadi semua nanti Akan ditanya oleh Allah Jadi kalau mau nakal Atau bandel Satu catatan Usahakan Di luar sholat Mau berisik Kalau sudah sholat Jangan Mau Iseng Kalau sudah sholat Jangan Mau jahilin temennya Kalau sudah sholat Jangan Pokoknya Kalau sudah sholat Kamu harus hentikan Semua yang Mubazir Atau hal-hal Yang gak ada gunanya Diberhentikan dulu Habis itu Nah Kalau belum bisa Berhentikan jahilin orang Yaudah jahilin aja Umpetin sendal orang Umpetin aja Nah Nanti ada balasannya Ya Nah Seperti itu Jadi pokoknya Kalau mau bandel Atau nakal Atau apa saja Di luar sholat Tapi sebaiknya Kalau di masjid Ditinggalkan Ya Kalau di masjid Jangan Diulang-ulang Kalau di masjid Misalnya kemarin Ngerjain temennya Tinggalnya Dumpetin Sampai nangis Eh Besok dumpetin lagi Akhirnya apa Gara-gara kamu Akhirnya dia gak mau ke masjid Nah Ini kamu malah dapat Dosa Selama dia gak ke masjid lagi Kamu dapat Dosa terus Nah Itu Tapi Kalau kamu Kalau kamu ajak dia ke masjid Sekali kamu ajak dia langsung terus Berarti selama dia ikut ke masjid Kamu dapat pahala terus So Enak Jadi Intinya kamu Biar kamu dapat pahala yang banyak sekali Caranya gampang Apa? Ajak orang lain untuk Ikut ke masjid Dia ajak Eh Hayus Allah Wow Kamu Ngajak Sesaat berdiri kamu Sesaat berdiri Mengajak orang untuk taat kepada Allah Itu Pahalanya lebih baik daripada Mendapatkan pahala laylatul qatar Orang ya Kalau malam Kalau bulan Ramadan Laylatul qatar itu Orang pengen mencari laylatul qatar itu Sampai Dia ngaji Tengah malam Dia berusaha Bagaimana dia bisa mendapatkan Malam laylatul qatar Nah Kamu Di luar Ramadan ini Bisa mendapatkan Pahala laylatul qatar Apabila kamu Sesaat berdiri Mengajak orang Taat kepada Allah Kan ada orang main nih Datang waktu sholat Allah Allah Mu'akbar Eh Ayo jahatan Ayo sholat Ntar nih tanggung nih Eh nanti kita terlambat Oh kamu ngajak lulu Nggak apa-apa Ayo cepetan Nanti habis sholat Main lagi Oh kamu duluan Nanti sholat Ah enggak 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 ada kamu Tunggu harus kamu berusaha Akhirnya Ya udah ya udah Ayo kita berangkat Ah Berhasil berarti Artinya enggak mau Kamu berusaha Tapi jangan di ancam Eh ayo ke mesjid Kalau enggak saya tonjok Enggak boleh Nah itu ngancam Enggak boleh Dakwah Tidak boleh mengancam Ya Enggak boleh Tapi kalau mengancam Pake hadiah Baga apa-apa Eh ayo ke mesjid Nanti saya kasih Seribu Ayo ayo Nanti niatnya orang itu Bukan karena Pengen dapat pahala Pengen dapat Seribu dari kamu Misalnya karena Lagiin seribu Bulu Mana seribu Nah iya Kalau kamu pas lagi Enggak punya Nagihin dulu Bahaya ini Gitu Jadi Ajak teman Untuk Beribadah Untuk ke masjid Untuk Menunaikan Sholat Nanti kalau bulan Kalau kamu Sudah terbiasa Seperti ini Nanti ketika Kamu bulan Suci Ramadan Kamu Semangatnya akan Dahsyat Dua tiga kali Lebih semangat lagi Nah ini Makanya diadain Taklim Nanti taklimnya sedikit Tapi ada tanya jawab Kamu boleh bertanya Apa saja Nanti Biar kamu Sesuai dengan Keinginanmu Bisa terjawab Oke Jadi tadi Inti dari yang saya Sampaikan adalah Biar kamu Dapat pahala yang banyak Maka caranya Adalah Ajak orang lain Untuk Beribadah Ke masjid Baca Al-Quran Tanya Kalau main sambil Muroja'ah Boleh Kalau main sambil Muroja'ah Main bola Muroja'ah Muroja'ah Nanti Sambil Buaca'ah Sambil Disini Boleh Nah Kalau mau tidur Kalau mau tidur Biasakan Kamu putar Murotal Ya Karena ternyata Otak manusia itu Walaupun sedang tidur Dia terus bekerja Nah Kalau kamu nanti Bekerja Dengan cara Mendengarkan Al-Quran Sepanjang kamu tidur Nanti Otakmu terus Mendengarkan Nah ini keren Bagus Ya Tapi kalau misalnya Pas kamu mau tidur Kamu dengerin yang lain Pas mau tidur Kamu mendengarkan yang lain Maka Nanti Misalnya kamu dengerin musik Waduh Ya kan Begitu bangun Kamu ingat Musik kamu Ya Apa nih musiknya Wah Ya Makanya Musiknya jadi Musik Musiknya jadi haram Gara-gara apa Melalaikan kamu Dalam Ibadah Itu Kalau mau seneng musik Meneng aja musik Yang islami Solawatan Gitu Masih mending Ya Asal jangan Pada saat di masjid Ada orang solat Kamu solawatan Gak boleh Ya Waduh orang Apa namanya Solat Kamu solat Orang pada marah Nanti Ya Oke Jadi jangan Kalau gini Ada empat Ada empat yang harus Disaling menghormati Amalan Yang pertama Solat Yang kedua Membaca Al-Quran Yang ketiga Berzikir Yang keempat Musawaroh Atau Muzakaroh Taklim Kayak gini Nah Taklim ini Urutannya yang keempat Kalau ada orang Solat Kemudian ada orang Baca Al-Quran Ada orang Taklim Ada orang Musawaroh Harus dipelankan Suaranya Kalau ada orang Solat Tapi Kalau ada orang Yang lagi Baca Al-Quran Maka Yang taklim Tadi dipelankan Ya Begitu terus Kalau ada orang Yang lagi Taklim Ya kan Suaranya Dikecilkan Sesuai dengan Kebutuhan Ya Misalnya ada segini Oh ya cukup begini Jangan Tahun-tahun segini Suaranya dikencengin Sampai semua Kampung ini Kedengeran Nah Padahal dia lagi Ngaji juga Bismillahirrahmanirrahim Jadi semua Awai Ya Nah Jadi kalau ngaji Yang penting Kedengeran Diri kita Kalau kita ngaji Untuk orang lain Atau merupiah Orang lain Boleh Yang penting orang lain Itu kedengeran Contoh Misalnya ada Orang tua kita sakit Ya kan Nah kita ngajiin Jangan kita puter laku Atau nonton bola Ini ada orang tua yang Hobinya nonton bola Udah mau usah Kalau ter maut Pak Tuh apa kan senang bola nih Pak Ayo Pak Kita nonton Pak Indonesia Timur Leste Timur Leste Timur Leste Dibantai Pak Akhirnya apa Oh iya ya Waduh Gol Hahaha Bablas Tuh Langsung gol juga dia Nah makanya Nah makanya Itu namanya Nanti matinya Suhur Khotima Ya Kalau matinya baik Baru Khosnul Khotima Baik Tadi tujuan Talim kita pada hari ini Intinya adalah Da'wah Mengajak orang lain Untuk Kebaikan juga Sekarang Silahkan Kita buka Forum Tanya jawab Kira-kira Tiga pertanyaan saja Biar cukup Nanti Sebentar lagi Ayo Silahkan Tiga pertanyaan Bukan Semuanya ini Siapa dari tiga Dari semuanya ini Hanya tiga orang saja Untuk hari ini Angkat tangan dulu Pak Misalnya orang Udah sering Kan udah Diajak sholat nih Tapi dia gak mau Terus Udah kita paksa Itu gimana jadinya Oke Kalau ada orang yang Kita ajak Kok gak mau-mau Ajak terus Tapi dengan cara Yang lebih baik Dari yang kemarin Sampai kapan Kita ngajak terus Dia diajak melulu Gak mau terus Sampai mati Wih sadis kan Sampai mati Siapa yang mati Apa dia mati duluan Atau kita mati duluan Nanti tugas kita selesai Kalau sampai dia mau Berarti Hidup kamu nanti Sama seperti orang Yang sedang begini Dia lagi terbakar Lalu kamu tolong Kamu tarik ke Surga Nah nanti itu Pahalanya luar biasa Terus aja diajak Kalau susah Cara lain Cara lain Misalnya gini Eh ayo ke masjid Main dulu Gak ada habisnya Ah udah udah Kamu aja dulu Oke Terus besok Diajak main dulu Ayo kita main yuk Diajak main Habis diajak main Seneng kan Oke Nanti habis ini kita ke masjid Aduh capek banget Yaudah belum mau Besok lagi Kamu punya makanan Sambirin dia Eh mau gak ini Terus nanti lama-lama Lama-lama Allah akan beritahu ya Buka hatinya Mau ke masjid Ya Seperti itu Jangan berhenti Mengajak Karena apa Pahala ini akan Terus mengalir Selama kamu Terus mengajak Dan Kamu tidak akan ada Ruginya Untuk terus dakwah Ilah Allah Oke Pertanyaan pertama Pertanyaan kedua Ya Pak Silahkan Eh bertanya ini Ciri-ciri orang cerdas Iya Pak Loh nanya lagi kamu Misalnya Misalnya kan kita Ketinggalan satu rokat Cuman kan kita Dengan sakur rokat Kita mau nyamper Temen kita buat sholat Itu kita dapat Dosa atau Pak Kalau sudah sholat Jangan lagi nyamper Lanjutin sholat Kita kan lagi di jalan Sudah ketinggalan satu rokat Kita ngajak temen kita Sholat Nyamper Oh Gak apa-apa Disamper aja Nanti kamu kalau ketinggalan Baru kamu Sholat sendiri tuh berjamaah Sesama temen kamu Ya Jadi tugas kamu sekarang adalah Dakwah Mengajak orang untuk Ke masjid Baca Al-Quran Mengaji Dan seterusnya Siapa yang diajak Terutama keluarganya dulu Kakaknya Adiknya Kalau bapaknya belum ke masjid Diajak Dengan cara yang sopan Jangan diancem Atau jangan katain Pak Bapak ngapain gak ke masjid sih Ah gak boleh Pak ayo Pak ke masjid Pak Sholat di masjid Pahalanya 27 kali lipat Oh yaudah nak Kamu ke masjid aja Bapak mah udah Yang masjid itu yang bangun Bapak itu Nah gitu misalnya Udah gak apa-apa Besoknya diajak lagi Pak ayo Pak ke masjid Ayo Pak ke masjid Susah Doain dulu Ya Allah bukalah hati Bapak saya Ya Allah untuk ke masjid Nah gitu Nanti lama-lama Allah akan bukakan hatinya Untuk ke masjid Oke Pertanyaan terakhir Orang yang berbeda Pak Ya oke Misalkan kita nyolong sesuatu Nah cuman Bukan nyolong duit Cuman duitnya itu Untuk orang yatim 2 Kok gimana Pak Nyolong Untuk membantu orang yang membutuhkan Iya Pak Ibaratnya gini Apakah kamu mencuci sarung Untuk sholat Tapi dengan cara Mencuci dengan air kencing Kira-kira sah atau enggak sholatnya Tidak sah Sama kayak kamu memberi fakir miskin Tapi dari uang yang Haram Haram Jadi enggak boleh Ya Makanya jangan mencuri Kalau mau minta aja Misalnya ketemu di jalan Ketemu di jalan ada 2 cara Cara yang pertama Diumumkan dulu Diumumkan dulu Ya Kalau enggak ada Boleh ditaruh di kotak amal Kalau misalnya kamu makan Wah saya ambillah Kalau ada kemudian orang yang tadi kehilangan datang Maka kamu wajib ganti Oke Sudah 3 pertanyaan Pada hari ini Artinya kita sudah selesai Kita tutup talim kita Dengan doa kipartu majelis Subhanakallahumma Wabikandika Ashadu Allah Ilaha Illa Anta Astaghfirullah Wadubu Ilahi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Surah Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih.